Intro Paulus Baun alias Amros, terdakwa tindak pidana perdagangan orang, kembali menjalani persidangan di pengadilan negeri Batam. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Marta Napi Tepulu, Taufik Nenggolan, serta Egi Novita. Dengan mengenakan baju kaos oblong berwarna merah, Direktur PT Tugas Mulia J. Rusna dihadirkan sebagai saksi oleh JPU Ari Prastio, sementara terdakwa Paulus Baun alias Amros didampingi penasehat hukumnya. Di hadapan Majelis Hakim, J. Rusna selaku pemilik perusahaan sebagai saksi dalam perkara ini mengaku mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa Paulus Baun alias Amros dalam merekrut calon tenaga kerja yang pada umumnya berasal dari Provinsi ETT. Rusna menjelaskan, pada saat mempekerjakan korban, dirinya tidak mengetahui kalau korban Mardiana Son Lai masih berumur 14 tahun atau masih di bawah umur. Ia juga mengaku tidak melakukan cross-check kembali dokumen para calon tenaga kerja yang hendak dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Berapa umurnya disini? 18. Cukur 18? 18. Cuman katanya badannya kecil. Dari mana datangnya hingga dia bisa bekerja atau masuk di PT Ibu kemudian disalurkan ke yang membutuhkan tenaganya? Bisa diceritakan? Ya, saya pertama ada namanya Serwi kerja sama saya dari ETT dari Kupang. Gara-gara Serwi ini saya kenal sama Amros. Rusna menambahkan, untuk terdakwa Paulus Baun alias Amros dirinya melalui perusahaan akan memberikan upah sebesar 4,5 juta untuk merekrut setiap calon tenaga kerja yang langsung didatangkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Usai persidangan, Rumah Paskali selaku pemerhati hak asasi manusia mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih kepada Gubernur NTT Victor Laiskodat karena telah mendatangkan saksi Andriana langsung dari NTT untuk memberikan kesaksian di persidangan terkait perkara perdagangan orang ini. Pertama yang ingin kami sampaikan, pertama terima kasih kepada Gubernur NTT Victor Laiskodat yang sudah mendatangkan saksi karena saksi ini didatangkan langsung oleh Pak Gubernur NTT. Di Batam ini banyak sekali orang NTT yang saling memperdagangkan. Dan apa yang sudah Bapak lakukan hari ini bukti kami, harapan kami bahwa perdagangan orang pasti akan mulai diberantas dulu setiap hari ini. Itu yang pertama. Romo berharap dengan dukungan dari Gubernur NTT, tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan warga NTT di Batam dapat diberantas dan para pelaku dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dari Batam ke Pulauan Rio, Pascal Rienghepat melaporkan.